Garsu-garsu, selanjutnya, kita akan breakdown chapter untuk 1088. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, wadaw! Nah, di mana chapter 1088 ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas lebih dalam lagi. Mulai dari apa yang akan terjadi selanjutnya, sampai beberapa yang bisa kita teorikan terkait momen-momen yang ada di chapter tersebut. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena dari situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari siapan kopi, nyuruh mandi besar, pasang headset-nya, ambil polisi pewe, and wadidaw! Oke, kita akan mulai ya. Langsung dari satu pertanyaan besar bagi kalian semua. Kalau gitu, Garp pasti lemah banget dong, Bang. Masa ngelawan komandan-komandan Yonkau saja, dia kalah. Yang bahkan tanpa Yonkau-nya itu loh, alias Kurohige nggak ada di sana. Di mana dulu bahkan si Rohige, dia bisa jauh lebih kuat di Malinfort lalu. Di mana lagi-lagi, ini perspektif saya, yang jawabannya pun cukup clear juga. Si Rohige, dia membawa pasukan tempur yang sangat luar biasa di dalam pihaknya. Mulai dari komandan yang sangat hebat-hebat, dan bahkan aliansi juga. Untuk Garp sendiri, di mana dia masuk ke Pulau Bajak Laut, yang definisi Pulau Bajak Laut seperti lebah yang tidak ada habisnya, yang sebenarnya dari situ saja sudah sangat mengindikasikan jika lawannya sangatlah tidak terbatas. Dan berapa kali juga ya, Oda sering memperlihatkan kepada kita, jumlah adalah hal yang sangat berguna untuk menyedutkan karakter yang bahkan seseorang seperti Zoro saja, dia cukup kecapaian ketika harus melawan banyaknya Gipters di Onigashima sana. Hingga akhirnya, dia membutuhkan bantuan untuk dapat terus bergerak. Untuk Luffy pula, dia butuh istirahat makan setelah bertarung melawan Kroco Angatan Laut yang sangat banyak juga di Enias Lobby. Dan banyaklah contoh-contoh lainnya, di mana itu saja sudah cukup membuktikan jika seri Lawan Beast ini bukanlah tipe ada satu karakter yang sangat kuat, dia bakal mutlak untuk terus-terusan menang melawan Kroco-Kroco yang ada. Tetapi hal seperti stamina benar-benar dimanfaatkan dengan sangat baik di cerita ini. Makanya walaupun lawannya Kroco-Kroco tetapi tidak ada habis-habisnya, ya wajarlah sama saja orang pasti bakal kecapean dan kalah juga. Yang tidak hanya itu, untuk Komandan Yonko yang garp lawan pun bukanlah Komandan Yonko pada umumnya, terutama yang menjadi lawan utamanya alias Kuzan yang dulunya dia adalah seorang Admiral. Yang kita juga lihat sendiri kan, yang bagaimana di Marineford Kuzan ini bisa ngeratain Komandan Yonko lain dengan sangat mudah, di mana bahkan dia mengalahkan Komandan utama dari Shirohige alias Jozu, yang dia sampai kehilangan sebelah tangannya. Dan Kuzan sendiri hanyalah tergores sedikit lah, ditonjokkan di bukanya saja. Dan untuk Admiral yang lainnya alias Admiral Akainu, dia pula setelah dibabak belurin oleh Shirohige masih bisa meratakan semua Komandan Shirohige yang mencoba kabur. Lagi-lagi ingat ya, itu Komandan Shirohige adalah Komandan seorang Yonko. Yang bahkan Komandan Kurohige lain yaitu Shiryu, dia pula dikatakan setara dengan Magelan ya. Dan Magelan ini adalah seseorang yang sangat takuti bahkan untuk karakter sekelas Jinbei, Krokodil, dan yang lain-lainnya. Jadi jelas lah, Shiryu ini levelnya bukanlah Komandan Yonko pada umumnya. Mungkin bisa dibilang untuk Shiryu, Magelan ini mereka setara dengan satu Admiral juga. Dan jangan lupa juga, Komandan Shirohige, mereka semuanya kalah ketika bertarung melawan Kurohige dan seluruh Komandannya. Jadi bisa dibilang, levelnya sangat jauh sekali untuk Komandan Yonko pada umumnya. Yang mungkin kalian melihatnya hanya secara luas saja, tetapi ini bukanlah Komandan Yonko biasa. Tidak bisa kita ratakan Komandan 1 sama dengan Komandan 1 yang mungkin secara linear itu tidak bisalah untuk di serial One Piece ini. Makanya sebelumnya juga, saya pernah bilang, jika ada satu Vice Admiral yang kuat, bukan berarti semua Vice Admiral memiliki kekuatan yang setara dan sama pula dengan Komandan Yonko. Serta jika kalian perhatikan, disini juga Garp dia bukanlah membawa pasukan, tapi bisa dibilang dia membawa beban lah yang tidak membantu seperti para Komandan Shirohige. Dimana saya sendiri pun cukup yakin, jika Garp ini benar-benar mau selamat, ya dia bisnis saja untuk selamat dengan sangat baik. Karena kita lihat, di beberapa chapter terakhir, Garp ini benar-benar datang untuk fun saja dan memang sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Bahkan jika kalian sadar, di chapter ini pula, dia full senyum dari awal sampai beres chapter. Dimana untuk melawan Sanjuan Wolf yang lagi-lagi seorang Komandan Yonko, sepertinya mungkin cuma satu hit saja dia pun terhempas. Siri pula, satu hit langsung berdarah cukup parah, Pizarro pun sama, ya kalau tentu saja kita semua tahu, satu serangan itu tidak cukuplah untuk mengalahkan mereka semua, tetapi cukup untuk menyusahkan dan buat dirinya dapat kabur. Yang bahkan melawan Kuzan saja, untuk Garp ini masih senyum-senyum. Serta jika kalian perhatikan bagaimana pergerakan Garp yang super cepat sekali di chapter 1088, ketika dia mendatangi Pizarro yang bisa dibilang itu dia bergerak dalam satu kota, hanya dalam hitungan detik saja. Jadi menurut saya, mungkin dia lebih kemengalasi karena tujuan utamanya sudah capai, yaitu menyelamatkan Kapten Kobe. Nah makanya kenapa dia terus terlihat tertawa karena dia sudah melihat masa depan angkatan laut yang dengan berpegang teguh, pada prinsip awalnya agar mereka-mereka atau anak muda ini dapat selamat, sebagai masa depan angkatan laut dan mereka pula lah yang akan mengubah dunia ini. Perhatikan juga kata-katanya bahwa insiden ini akan diingat oleh semua banyak laut di dunia dan akan berperan penting di masa depan. Jadi pastinya hal ini benar-benar sudah Garp secara matang inginkan sejak pertama kali dia sampai ke tempat tersebut. Karena ya chapter ini pula benar-benar mendefinisikan semua flashback yang tercipta dalam chapternya. Mulai dari Kobe yang mengorbankan dirinya di flashback Amazon Lily, tepat sesuai dengan kata-katanya kepada Garp di pelajaran pertamanya. Tetapi jika kalian sadar juga, momen pelajaran Garp yang harus memilih dari dua orang kalau ada perahu kecil pun benar-benar tersirat secara penuh. Garp sebagai orang tua yang mungkin bentar lagi mati seperti diceritanya, biarkan saja dan dia bahkan mengorbankan dirinya untuk para masa depan-masa depan atau anak muda ini yang memiliki masa depan yang jauh lebih panjang yaitu para angkatan laut sword yang ada di kapal makin di Garp tersebut. Tetapi jika kalian sadar, murid pertamanya pun mendapatkan hal serupa loh dari Garp ini alias Kuzan. Ya benar momen itu persis sekali seperti yang dia lakukan kepada Robin di Ohara 22 tahun yang lalu. Kuzan memberinya dua pilihan, mau ikut mati di pulau yang terbakar atau kau naik saja kapal kecil ini untuk sampai ke suatu pulau yang tidak diketahui. Kuzan yang notabene seharusnya tidak boleh membiarkan hal itu, tetapi dia memutuskan itu karena dasar keadilannya. Dengan tujuan dia ingin tahu apa sih masa depan yang ditaruhkan oleh sahabatnya yaitu Saulo. Yang bahkan pasca dari NS Lobby pun, Kuzan mendatangi Robin di Watersephone yang sebenarnya dia bisa sangat mudah mengalahkan semua orang seperti Luffy dan kawan-kawannya. Tetapi akhirnya dia hanya diam saja dan menunggu apa yang akan terjadi kepada Robin. Sama lah seperti Garp ini, dia pun berkata terkait masa depan yang akan berubah akibat perbuatannya. Dan juga tepat di situ kita melihat Kuzan yang ada di hadapan Garp saat berkata seperti itu dengan tatapan yang tidak kita perlihatkan. Yang lagi-lagi pertanyaan kita adalah, apakah Garp benar-benar mati? Yang mungkin bahasan ini akan kita bahas sedikit di akhirah, tapi sebelum itu ada satu hal menantik lain juga yang kita dapatkan dari para komandan Kurohige, terutama terkait buah iblis dari mereka semua ini. Mereka ini memiliki kemampuan yang sangat-sangat overpower sekali, tetapi ternyata punya kelemahan yang cukup parah juga. Mungkin seperti kaptennya lah ya, yang paling muda alias Stitch ini, dia pemakan logia kegelapan yang dapat menetralkan buah iblis dari segalanya. Tetapi kelemahannya juga cukup jelas, dia memiliki tubuh yang solid yang berbeda seperti logia pada umumnya. Dan bahkan dia pun menerima luka lebih banyak dibandingkan manusia lainnya akibat penyerapan dari kegelapan itu. Garp tentu saja, di satu sisi itu hal yang sangat luar biasa, tetapi ada drawback yang dirasakan dari hal tersebut. Sama seperti Pizarro sang manusia pulau, definisi dia bisa melakukan apapun ketika sudah menginjakan kaki di sebuah pulau dan mengontrolnya. Tetapi kelemahannya, dia hanya terdiam di lokasi awalnya dan semua yang pulau itu rasakan, dapat dirasakan juga ke tubuhnya seperti kemampuan Robin. Ya memang sih, gak banyak orang yang punya kemampuan luar biasa untuk dapat melukai objek besar seperti pulau. Yang bahkan dari angkatan laut pun hanya ada Garp dan Kobe yang baru bisa saja lah, yang tetap saja itu adalah kemampuan yang sangat gila. Yang sebenarnya, kebayang gak sih, seseorang seperti Pizarro bertemu dengan Mihawk yang pastinya gunung-gunung itu bakal dipotong dengan sangat mudah. Nah mungkin untuk sisanya, kita masih belum tahu nih, apa kelemahannya seperti Van Augur dapat teleport sejauh apa, Burgess Boybister kuat yang sekuat apanya kita masih belum tahu, dan beberapa hal lainnya, kira-kira apa juga nih drawback yang mereka dapatkan dari kemampuan yang luar biasa. Dan terakhir, terkait KPN Kobe, apakah dia benar-benar mengaktifkan Hausoku no Haki? Menurut saya, itu cukup jelas lah ya, terlihat dari petir hitam yang diaktifkan dan dampak serangannya, persis seperti Galaxy Impact dari gurunya tersebut. Walau tentu saja, masih jauh lah untuk masa level kekuatannya, nah pasti juga banyak yang merasa, kok bakal banyak banget dong bang? Kalau Kobe, dia punya Hausoku no Haki, yang padahal sebenarnya jika kalian perhatikan, dia ini adalah karakter ke-19 dari ribuan karakter yang ada di serial One Piece ini. Plus, kalau kalian ingat, kata-kata relik di awal pelajaran kepada Luffy cukup jelas juga, kalau Hausoku no Haki itu tidak bisa dipelajari dan dilatih, tetapi harus dibangkitkan dengan ambisi, aura, kekuatan, dan manifestasi dari penggunanya. Yang itunya, semakin membaik usernya, maka semakin kuat juga kemampuan dari Hausoku. Tepat juga seperti kata-kata Kaido, karena hanya orang-orang yang hampir mengalami kematian saja lah, yang bisa menggunakan advance dari Hausoku ini. Yang berarti, karena usernya sudah hampir mati, pasti kemampuan dalam dirinya akan semakin kuat. Ya, ibarat perkataan lah, what doesn't kill you, make you stronger, anjay. Ya, sebenarnya itulah, Hausoku no Haki bisa dibangkitkan, tetapi tidak bisa dipelajari, dan cara meningkatkan kekuatannya, bukanlah dengan dilatih atau apun itu, tetapi dengan meningkatkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Lagi-lagi, ini adalah fakta dari kata-kata Rayleigh sendiri ya, makanya nggak aneh sih sebenarnya, tiba-tiba Zoro bisa membangkitkan Hausoku no Haki ketika melawan Kaido, karena ya, dia dari sisi aura dalam dirinya pun yang semakin kuat. Dan tidak menutup kemungkinan juga, Sanji atau Jinbei atau bahkan Nami bakal punya juga. Tapi ya, kalau dilihat dari Garp ini, dia benar-benar cuma jadi alas kaki bagi Kobi saja untuk beraksi, dan membuatnya semakin berkembang. Definisi, The Real Hero yang bukan siapa-siapa mulai dari kacung biasa, akhirnya menjadi seorang pahlawan. Kobi ini pasti bakal menjadi panutan bagi banyak orang. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk Garp ini, apakah dia benar-benar mati? Bagaimana di video review kemarin, saya sudah membahas cukup dalam terkait panel-per-panelnya, tetapi di sini saya ingin berkata, jika Garp ini sebenarnya terlalu berharga untuk dimatikan oleh Oda Sensei, yang apakah mungkin dia nantinya akan didiamkan dan diambil memorinya, terutama tentang incident God Valley yang ada hubungan dengan Rox and Shebek, yang pastinya ada hubungan juga dengan Marshal Detich, di mana mereka sekarang memiliki puding yang mempunyai kemampuan tersebut. Atau mungkin juga dia akan langsung dijadikan alat tukar kepada Cross Guild dengan nilai yang sangat fantastis di 3 miliar beri. Yang setujurnya menurut saya, jika sampai dikasih ke Cross Guild, ini malah makin komplikated saja, di mana isi Cross Guild itu adalah Buggy, Mihawk, dan Krokodil, yang tetapi ini semuanya punya hubungan dengan Luffy. Ya, walau jelas lah, mereka bukan di pihak Luffy, yang sebenarnya entah juga sih apakah mereka akan menjanjikan sesuatu kepadanya, dan bukannya dibunuh, tetapi Garp ini malah akan membantu mereka semua atau bahkan sebaliknya. Yang setujurnya, ini bakal menjadi plot twist yang sangat menarik sekali, atau opsi terakhir yang menurut saya paling memungkinkan adalah Garp ini akan ditukar untuk membuat Kurohige menjadi seorang raja yang berhubungan dengan pemerintah dunia. Yang kalau menurut kalian, kira-kira gimana tuh terkait nasib dari Garp ke depannya? Kalian bisa langsung tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa like subscribe, dan juga share video teman kalian. Gue diperolong pamit, and I'll see you guys next time.